Pemirsa belum dua pekan diterapkan, tilang uji emisi dibatalkan. Poledai Metro Jaya dan Pemprov DKI mengklaim tilang tidak efektif. Sebaliknya, KLHK menyebut tilang uji emisi justru efektif dan meminta tilang dilanjutkan. Lalu bagaimana cara ampuh mengatasi polusi dari kendaraan? Berikut apa kata fakta. Tilang uji emisi kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi di ibu kota kini sudah tidak diberlakukan lagi. Hal ini lantaran sanksi tilang dinilai tidak efektif. Lalu apa kata fakta? Uji emisi dilakukan dengan menggunakan mesin exhaust gas analysis yang ditempatkan pada saluran pembuangan kendaraan lalu dinyalakan selama beberapa menit. Mesin ini akan mengukur kadar gas buang yang dihasilkan seperti hidrokarbon, karbon monoksida, dan juga nitrogen oksida. Pemprov DKI Jakarta pun mengikuti keputusan Polri terkait penghentian tilang uji emisi karena tidak efektif. PJ Gubernur DKI Jakarta membantah penghentian tilang ini karena KTT ASEAN di Jakarta telah selesai. Kalau Raja kan nggak dilanjutin lagi sih, karena KTT ASEAN sudah selesai ya Pak? Yang Raja siapa? Polusi. Ya nanti kita diskusi. Intinya gini, kan polusi itu, uji emisi itu para ATPM sudah melakukan uji emisi. Seperti Astra gratis sampai Desember. Memang kalau, nama-nama, tilang ya, tilang lapangan itu kan memang memerlukan tenaga, waktu, ya kita cari yang kesian aja. Sebelumnya tilang uji emisi ini berlaku dari 1 September hingga 31 November. Namun, menurut Irwasda Polda Metro Jaya sekaligus kasat gas pengendalian polusi udara, Kombes Nurholis, penilangan ini dinilai tidak efektif. Sasaran dari uji emisi sendiri adalah motor dan juga mobil yang beroperasi di Jakarta dengan batas usia lebih dari 3 tahun. Uji emisi ini digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor atau PKB. Sebelumnya, jika ada yang tidak lolos uji emisi, maka akan dikenakan sanksi denda Rp250.000 untuk motor dan Rp500.000 untuk mobil. Namun kini, sanksi denda tersebut sudah dihapuskan. Bertolak belakang dengan polisi dan Pemprov DKI, KLHK justru menilai tilang uji emisi ini efektif. KLHK meminta untuk kembali dievaluasi agar tilang tidak dihapus permanen. Menurut kami efektif karena itu mendidik kita untuk tanggung jawab terhadap barang milik kita sendiri, kendaraan bermotor kita sendiri. Jadi, memastikan kendaraan kita aman, kendaraan kita awet, kendaraan kita memakai bahan bakar yang efisien, tidak menimbulkan pencemaran. Ada 441 bengkel yang dijadikan sebagai tempat uji emisi di DKI Jakarta. 107 bengkel untuk kendaraan roda 2 dan 334 bengkel untuk kendaraan roda 4. Biaya uji emisi berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Selain itu, ada layanan uji emisi secara gratis di 14 titik SPBU di Jabodetabek. Apabila lolos, maka pemilik kendaraan akan mendapatkan bukti hasil uji emisi atau sertifikat. Hasil uji emisi ini berlaku selama satu tahun dan harus diperbaharui secara berkala. Meski tilang dihentikan, sanksi bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi tetap akan dikenakan tarif parkir tertinggi di tiap kantong parkir milik Pemprov DKI Jakarta. Deteksi didapat dari pelat nomor kendaraan yang telah terdapat oleh Dinas Lingkungan Hidup. Bagi mobil yang belum lolos uji emisi, maka akan dikenakan tarif parkir maksimal yaitu Rp7.500 per jam. Tarif disinsentif ini diatur dalam Pergub No. 31 Tahun 2017 tentang tarif layanan parkir. Terdapat 10 lahan parkir yang akan memberlakukan aturan ini. Di antaranya ada parkir Irti Monas, lalu Blok M Square, Maya Stik, parkiran Tim, Taman Menteng, dan juga sejumlah fasilitas park and ride seperti di Lebak Bulus dan juga di Kampung Rambutan. Bagaimana tanggapan Bapak justru tilang uji emisi dihapuskan? Ya, itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap amanat peraturan perundangannya. Sebenarnya itu sudah sesuatu yang wajib dilakukan. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi baku mutu emisi. Nah, konsekuensi dari pasal itu kan harus ada pengawasan. Pengawasannya, siapa yang berwenang? Polisi, uji emisi, atau dalam konteks pelaksanaan dalam bentuk rahasia emisi, kemudian ada tilang, setelah ditilang benar ada denda, itu sebenarnya untuk menciptakan efek jerah. 24 juta unit kendaraan di DKI Jakarta, katakan hanya, mungkin hanya 20 atau 50 saja yang kena tilang, kena denda gitu ya. Nah, selebihnya akan patuh. Dia akan merawat kendaraannya. Sebenarnya syaratnya, agar kita tidak kena denda ya, agar kita tidak kena tilang, cukup dicun apa saja. Tilang uji emisi ini dihapuskan karena dianggap tidak efektif. Apakah Bapak setuju dengan statement tersebut? Tidak setuju, kan polisi belum melakukan review, belum melakukan evaluasi. Baru dilakukan trial satu kali, tanggal 25 Agustus ya, trial, uji coba ya, di mana tanggal 25 Agustus itu tidak ada konsekuensi tilang, kemudian tanggal 1 baru dilaksanakan dengan konsekuensi tilang. Kenapa baru sekali dilakukan, kemudian muncul statement tidak efektif? Kan itu bohong, efektif itu tidaknya. Kan dilakukan dulu, kemudian tiga bulan, baru dievaluasi gitu. Ini baru sekali sudah dikatakan tidak efektif. Lalu jika sanksi tilang tidak efektif, maka cara apa yang paling efektif untuk mengurangi polusi dari kendaraan? Di sisi lain, kita juga perlu strategi-strategi untuk mengurangan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengendalikan jual-beli kendaraan di Jakarta yang hari ini pertumbuhannya itu sekitar 1 juta unit per tahun. Jadi, tidak hanya memperbaiki transportasinya, jadi transportasi ini kita masih punya banyak catatan soal transportasi. Tetapi ketika transportasinya tidak diiringi dengan penurunan penggunaan kendaraan bermotor, maka itu juga akan menjadi sangat crowded gitu. Mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana busway-busway di jalanan, moda transportasinya itu berebut ruang dengan kendaraan-kendaraan pribadi yang akhirnya membuat kemacetannya justru jadi semakin tinggi. Jadi, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan secara sinergis dan tidak sifatnya kontradiktif. Termasuk misalnya fasilitas-fasilitas untuk pesepeda, pejalan kaki, itu sebaiknya, itu yang harus dimasifkan secara cepat. Meski sudah tidak ada sanksi tilang, namun perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan. Terlebih lagi, masyarakat juga harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sembari pemerintah melakukan upaya peningkatan prasarana dan juga sarana transportasi publik. Saya Raisa Nadia dan Rian Kaputra, serta juru kamera di Pohandi Muharram, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.